Happy Asmara ungkap penyebab putus dengan Denny Cagnan, padahal sudah siap menikah dan mundur jadi artis. Pedangdut Happy Asmara akhirnya angkat bicara mengenai penyebab dirinya dan Cagnan putus, dia bilang hal itu terjadi lantaran dirinya dan Cagnan sama-sama sibuk. Sehingga keduanya sulit berkomunikasi dan bertemu. Pas aku ada, Mas Denny gak ada. Pas Mas Denny ada, aku gak ada. Ujar Happy Asmara dalam podcastnya bersama Melanie Ricardo di Youtube dikutip Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Jadi kita komunikasinya jadi kurang dan jarang gitu, sambungnya lagi. Kendati begitu, Happy Asmara menyebut jalinan asmaranya dengan Denny Cagnan sejatinya sudah di tahap yang serius. Mereka bahkan sudah berbicara mengenai pernikahan, di mana dalam momen itu, Happy Asmara mengaku sudah siap mundur dari dunia ke artisan apabila menikah. Terus aku bilang aku aja, yang mundur, beber Happy Asmara. Bukan tanpa sebab, Happy Asmara memang sudah berjanji akan mematuhi keinginan suaminya agar bisa menjadi istri yang berbakti. Suami aku bilang A, aku turutin A suami nomor satu, ucapnya. Sayangnya hubungan Happy Asmara dan Denny Cagnan kini berakhir kandas. Denny Cagnan memutuskan menikah dengan perempuan lain, Bella Bonita. Kabar yang kedua, Denny Cagnan tegas tak mau dikaitkan lagi dengan Happy Asmara, masalahku sudah selesai. Denny Cagnan diduga meminta warganet untuk tidak lagi mengaitkan dirinya dengan mantan kekasih, Happy Asmara. Pasalnya, masalahnya dengan sang mantan sudah selesai dan kini mereka sedang menjalani kehidupan masing-masing. Masalahku sudah selesai loh, sudah menjalankan hidup dengan gaya dan karakternya masing-masing, tidak ada yang jelek. Pinta Denny Cagnan, mengutip unggahannya pada Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Denny Cagnan merasa warganet tidak perlu mengetahui permasalahan antara dirinya dengan Happy Asmara. Cukup hanya dirinya yang tahu, pelantun, Los Doe, itu tidak ingin masa lalunya dibahas lagi karena sudah lelah. Sebenarnya aku sudah pura-pura tuli, pura-pura buta, sama sekali enggak memedulikan komen atau video kalian yang seolah ngerti keadaannya. Kadang ada yang fitnah, dan lain-lain imbuh Denny Cagnan. Namun ternyata hal itu berdampak pada orang-orang di sekitarnya, seperti kedua orang tua dan paling utama sang istri, Bella Bonita. Denny Cagnan sampai meminta maaf karena kisah cintanya tidak berakhir seperti yang diinginkan warganet. Namun pada akhirnya semua hal, termasuk jodoh, sudah diatur oleh Tuhan. Sudah ya, aku diam aja bukan berarti enggak baca dan nonton loh, cuma kadang aku takut kalau emosi, makanya, aku sabar-sabarin. Tutur Denny Cagnan, pelantun, kartonyono medot janji ini meminta warganet untuk tidak menghujat lagi karena masalahnya dengan masa lalu sudah selesai. Terima kasih telah menonton!